Alhamdulillah Alhamdulillah Bendera hati atau bendera Tauhis Alhamdulillah Lalu pas saya masih kafir Saya lihat bendera ini untuk pertama kalinya Bendera hitam bertuliskan kalimat putih Saya tidak tahu mananya Saya tidak tahu artinya Saya belum berjahadat Lalu saya sampaikan pada kawan-kawan saya Andaikan saya pegang bendera ini Maka saya tidak akan takut mati Karena bendera ini Takbir Setelah saya masuk Islam Setelah saya tahu tentang syahadat Setelah saya tahu tentang bendera ini Maka saya sampaikan Bendera ini adalah bendera Pemersatu kaum muslimin Takbir Orang-orang mengatakan Ini bendera hati Kenapa? Karena mereka menakutkan Kaum muslimin bersatu di kedua kalimat La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Takbir Teman-teman sekalian Bendera ini Rasulullah SAW Memberi kenamanya dengan nama Al-Uqod Royatul Uqod Artinya bendera yang seperti elang Bukan sembara elang Tapi Al-Uqod adalah bendera yang paling Atau elang yang paling tinggi Kibarannya Elang yang paling tinggi Terbangnya Maka Rasulullah SAW Ketika beliau mengetahui Bahwa setiap kabilah Memiliki bendera-bendera Maka beliau membawakan bendera Al-Uqod Royatul Uqod Agar ketika bendera ini berkibar Maka semuanya Dibawah kehadungan La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Takbir Karena itulah mereka takut dengan kalimat Tauhid Mereka takut dengan kalimat bersatuan Karena Rasulullah SAW Menjadikan kibaran ini Sebagai tempat yang tertinggi Sebagai kalimat yang paling mulia Dimana kita bersatu di bawahnya Takbir Maka mereka membakar kalimat ini Karena mereka tidak suka Bahwa kalimat ini Kalau akan mempersatukan kaum muslimin Maka teman-teman sekalian Gue tanya Seberapa geregep lo? Seberapa geregep lo? Lo bilang gue intoleransi Tapi lo yang main persekusi Gue bilang gue radikal Tapi lo Logikal lo gak masuk akal Lo bilang Bahwa kami makar Lo yang main bakar Tapi kalau lo bakar satu Gue wakibari saibu Teman-teman sekalian Dari hadis riwat Ahmad Rasulullah SAW bersabda Ada satu orang Datang di hari kiamat Ketika mawazim diturunkan Allah SWT Timbangan-timbangan disusun oleh Allah SWT Maka orang ini ditimbang seluruh amal-amalnya Maka Rasulullah berkata Seluruh amal yang menyulitkan dia Maka dia kemudian merasa sedih Dia takut diperintahkan kepada dia Malaikat-malaikat berkata Terat orang ini pergi ke neraka Maka dengan kepala menunduk Lalu kemudian dia pergi ke neraka Tapi bersulullah Dia berkata Tunggu jangan buru-buru Masih ada satu kartu yang tersisa Satu kartu yang belum dibuka Daripada orang ini yang telah berat amalnya pada nerakanya Allah Maka ketika dibuka Terbukalah kalimat La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Langsung kemudian dikatakan kepadanya Apakah di hatimu mengakui kalimat La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Maka dia berkata Ya Ya Allah Maka kartu tadi ditimbang kepada timbangan baiknya Maka seluruh amal-amal buruknya Dihapuskan oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Teman-teman sekalian Supakah kita Andaikan satu waktu Kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita tidak tahu Amal apa yang kita banggakan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak tahu bahkan kita diterima atau tidak amal-amal kita Kita tidak tahu apakah amal-amal kita itu berharga dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dengan kalimat ini Ibargan tinggi-tinggi Dengan kalimat ini Maka kita meminta kepada Allah Ya Allah Di hati kami ada La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Takbir Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh